Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Mutmainah NIM 2005-1214-026 dari Prodi Sistem Informasi 2020B Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan Yang pertama yaitu pengertian Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan dan digunakan untuk berbagai sumber data Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1982 Transmission Control Protocol atau TCP berhasil ditemukan, kemudian pada tahun 1984 Domain Namesystem atau DNS juga telah ditemukan Dan momen paling bersejarah lahir pada tahun 1990 di mana tim Berners Tim Berners Lee mencetuskan program World Wide Web yaitu WWW untuk tahun-tahun berikutnya Jaringan komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat Infrastruktur jaringan Pengertiannya yaitu merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan dihubungkan oleh berbagai macam bagian dan dari sebuah arsitektur telekomunikasi Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless, access point, switch, backbone, network, protocol and new network access methodologies Sekarang yaitu jaringan komputer versi jaringan terdistribusi Yang pertama yaitu sistem informasi Sistem informasi terdistribusi yaitu dibangun dengan cara memisahkan secara fisik untuk setiap fungsi dan tugas sebuah komputer dalam ruang lingkup jaringan komputer Sistem yang terdiri dari sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data Nah, untuk kelebihan desentralisasi sendiri yaitu ada penghematan biaya peningkatan tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya peningkatan keputusan pemakaian terus kemudahan pencadangan ketika terjadi musibah mengalami masalah beban kerja komputer pusat mengatasi masalah beban kerja komputer pusat terus ada lagi yaitu biaya komunikasi berkurang Selain kelebihan juga ada kekurangan dari desentralisasi sendiri yaitu satu, memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer yang kedua yaitu ketidaksesuaian dalam menyediakan hardware atau software yang ketiga yaitu standar disasi bisa tak tercapai akan diakibatkan tersebarnya pengalahan informasi yang keempat yaitu dibutuhkan biaya yang cukup besar yang lima yaitu boros dalam sistem peralatannya yang keenam yaitu proses data agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat dan yang ketujuh yaitu membahayakan dari segi keamanan karena pemakai diberi keleluasan kerja pada komputer lokal Nah, untuk jaringan terpusat sendiri yaitu merupakan suatu sistem informasi yang penempatan data dan aplikasi untuk mengakses data tersebut menjadi satu tempat atau satu server dari sistem terdistribusi jaringan komputer terpusat ini terdiri atas komputer induk atau host server dan satu atau lebih komputer terminal atau workstation komputer induk berfungsi untuk melayani kebutuhan komputer terminal komputer induk menyimpan banyak data dan program aplikasi untuk melakukan pengolahan dan pemprosesan data komputer terminal biasanya berfungsi sebagai perantara untuk mengakses komputer induk kelebihan dari sentralisasi atau komputer terpusat yaitu satu efisiensi sumber daya baik informasi maupun perangkat sistem yang kedua yaitu menghindari menghindari kerangkapan data yang ketiga kemudahan untuk menganalisis serta pengontrolan arus informasi dan sistemnya yang keempat yaitu optimalisasi dan efisiensi anggaran dana yang diperlukan untuk perawatan sistem yang kelima pemakaian CPU menjadi sangat efisien yang keenam standarisasi mudah diterapkan yang ketujuh sistem keamanan lebih terjamin yang keelapan sebagai sarana aplikasi multisuler sebagai sarana aplikasi multi user ada juga kekurangan dari informasi terpusat atau jaringan terpusat yaitu satu lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan siklus informasi yang kedua yaitu keterbatasan pemenuhan kebutuhan informasi yang diharapkan oleh pengguna dan yang ketiga data pada data yang ada tidak fleksibel peningkatan ketergantungan publik yang keempat bila komputer pusat mengalami kerusakan maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi yang kelima kurang fleksibel dalam pelayanan karena semua peralatan bantu seperti hard disk printer dan lain-lainnya disimpan atau dipasang pada tempat yaitu komputer pusat yang keenam yaitu bila beban kerja CPU sangat besar maka unjuk kerja sistem akan turun yang sekarang yaitu data center data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan untuk menempatkan sistem dan komponen-komponen komputer seperti sistem telekomunikasi dan penyempatan data biasanya pusat data juga berhubungan dengan catu daya reduntan atau cadangan pengontrol lingkungan dan pengaman mengamankan serta mencegah dari bahaya bagi perusahaan dengan bisnis yang besar pusat data menjadi fungsi vital dalam proses operasinya saking vitalnya setiap ada gangguan pada sistem operasi data center bisnis akan mengalami penurunan yang signifikan apabila jika bisnis tersebut tidak memiliki cadangan yang efisien terdiri dari jaringan komputer dan penyimpanan data center adalah fasilitas yang digunakan oleh sebuah bisnis atau organisasi untuk menyimpan memproses dan menyebarkan data dalam jumlah besar sebuah bisnis akan sangat bergantung pada data yang didapat dalam data center sehingga hal tersebut menjadi fokus utama bagi setiap perusahaan selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan komputer dan aksesnya eh jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jaringan geografis yang pertama yaitu ada LAN atau Local Area Network Local Area Network disingkat LAN ini merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil saja biasanya digunakan pada jaringan di warnet kantor atau sekolah yang kedua yaitu ada WAN atau Wide Area Network Wide Area Network atau disingkat WAN adalah suatu jenis jaringan komputer yang sangat luas mencakup negara dan benua media transmisi yang biasa digunakan dalam jaringan WAN adalah kabel bawah laut dan satelit yang ketiga yaitu ada MAN atau Metropolitan Area Network Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan komputer dalam satu kota atau antarkota tertentu dengan kecepatan transfer data yang tinggi jaringan komputer ini menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran kampus pemerintah dan lain-lain yang keempat yaitu ada jaringan PAN merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer maupun perangkat lain dalam jarak sangat dekat misalnya dalam satu ruangan selanjutnya yaitu pembagian jaringan berdasarkan aksesnya yaitu ada internet dan intranet internet sendiri yaitu interconnected network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan jaringan komputer di seluruh dunia sedangkan intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet arsitektur dari intranet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol atau protokol TCP atau IP perbedaan antara internet dan intranet internet sendiri yaitu jaringan yang sangat luas internasional bahkan sedunia yang kedua yaitu memiliki jaringan yang sangat kuat yang ketiga yaitu perkembangan yang sangat pesat dan yang keempat yaitu bisa diakses kapan saja dan dimana saja sedangkan intranet yaitu jaringan yang pertama yaitu jaringan yang kecil dan sempit hanya mencakup wilayah atau lokal yang kedua perkembangannya yang sangat lambat dan yang ketiga biasa digunakan oleh perkantoran sekolah universitas rumah sakit dan lain-lain nah yang sekarang yaitu topologi jaringan ada ring bus mesh star tree dan peer to peer kita akan bahas satu persatu yang pertama yaitu ring topologi topologi ring ini atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin umumnya jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi yang kedua yaitu topologi bus topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel kabel kosial yaitu topologi bus menggunakan kabel kosial pada sepanjang node client dan konektor jenis konektor yang digunakan adalah BNC Terminator dan TBNC yang ketiga yaitu ada topologi mesh topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch yang keempat yaitu topologi star topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang dimana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar client topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan dan yang kelima yang kelima yaitu topologi tree yaitu topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star umumnya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antar jaringan antara hirarki dengan pusat yang berbeda yang keenam yaitu topologi peer-to-peer topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer umumnya topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan dua komputer agar bisa saling berbagai data nah terima kasih sudah menyimak presentasi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih